Lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional Yang pertama ada ASEAN, Association of South Asian Nations Terbatuknya ASEAN berawal ketika Indonesia dan Filipina mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia, peradaan tututan, dan dirasa perlu membentuk organisasi di wilayah Asia Tenggara Karena itu, diadakan pertemuan di Petaya 8 Agustus 1967 yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Ramos dari Filipina, Adar Malik dari Indonesia, Tanat Koman dari Muatai, Esra Jaratnam dari Singapura, dan Perdana Menteri Tun Abdul Razak dari Malaysia Dari hal itu, diketahui negara di Asia Tenggara memiliki kesamaan kepentingan, kesamaan permasalahan yang dihadapi, dan pentingnya kerjasama dan solidaritas negara di Asia Tenggara Selain itu, terbentuklah organisasi ASEAN yang bekerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan ASEAN yang semula beranggotakan lima negara, kini ditambah lima negara lagi, yaitu berului Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja Tujuan didirikan ASEAN sesuai deklarasi Bangkok adalah Pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan negara-negara Asia Tenggara Dua, memelihara keamanan di kawasan Asia Tenggara tanpa ikut campur terhadap masalah dalam negara-negara anggota Tiga, memanjukan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah kepentingan bersama Empat, menyediakan bantuan terhadap satu dengan yang lainnya dalam bantuan latihan dan fasilitas penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi Lima, melakukan kerjasama yang lebih efektif untuk memanfaatkan industri dalam pertanian Peluasan perdagangan termasuk studi tentang masalah yang menyangkut komunitas perdagangan internasional Perbaikan fasilitas transportasi dan komunikasi, serta peningkatan standar kehidupan masyarakat Enam, memajukan studi tentang bangsa Asia Tenggara Dan tujuh, mempertahankan kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi regional dan internasional yang mempunyai tujuan serupa Terima kasih telah menonton!